Beginilah kedatangan para pemuda asal Rumpin ke tempat pengungsian yang berlokasi di sebuah gedung sekolah di kecomotan Sukajaya, Kabupaten Bogor, di mana terdapat ratusan pengungsi yang didominasi oleh anak-anak. Para pemuda ini tak hanya membawa makanan bagi para pengungsi, namun mereka pun bermain bersama anak-anak para korban bencana dan menghibur anak-anak pasca di tempat bencana. Tadi acara trauma heling dari mahasiswa itu bagaimana? Menghibur, bisa diceritakan menghiburnya seperti apa? Meskipun, anak ataupun trauma heling, korban bencana, kongsor, di desa, harga terakhir kecematan, Dari Sukajaya, Kabupaten Bogor, Mande Jajar melaporkan.